Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai, kita awali dengan baca Al-Quran Al-Fatiha Materi hari ini kita masih berbicara tentang searching Dan masih juga berbicara tentang blind search atau pencarian buta Tapi berbeda dengan minggu kemarin Sekarang kita membahas tentang deep first search atau DFS Atau biasa juga disebut dengan pencarian mendalam pertama Nah, apa itu DFS atau deep first search? Nah, proses pencarian akan dilakukan pada semua anaknya Sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang se-level Nah, artinya adalah Ditelusuri dulu dari pohon pelacakan Ditelusuri mulai dari akar Sampai ke node ke level ke satu Level ke dua, level ke tiga, dan seterusnya Nah, jadi Dimulai dari sebelah kiri Jadi pencarian dimulai dari node akar yang lebih tinggi Kemudian proses ini diulangi terus Sehingga ditemukannya solusi Nah, jadi dari pohon itu Kita mulai dari sebelah kiri Dari akar, kemudian lanjut ke level satu Sebelah kiri Kemudian kalau masih ada anaknya Ke level dua, sebelah kiri Lanjut lagi ke level tiga, sebelah kiri Nah, kalau sudah tidak ada lagi Dia akan kembali ke atas Nah, node anak yang sudah dikunjungi Itu disimpan dalam sebuah stack atau tumpukan Jadi konsep dari stack adalah LIVU Atau Last In First Out Atau LCFS Last Come First Off Jadi yang terakhir masuk Itu yang pertama keluar Nah, jadi konsep dari tumpukan Juga berbeda dengan Antrian Kalau antrian punya dua pintu Kalau tumpukan punya satu pintu Dimana masuk di pintu yang sama Dan keluar juga di pintu yang sama Nah, algoritmanya seperti apa? Algoritma dari DFS Pertama Masukkan node akar ke dalam stack Nah, jadi kita masukkan dulu node akar ke dalam stack Kemudian ambil node akar tadi Keluarkan dari stack Kemudian cek Apakah node akar tadi adalah solusi yang dicari atau tidak Nah, jika yang node akar tadi itu Atau node yang dikeluarkan itu adalah node yang dicari Maka prosesnya selesai Tapi jika node itu bukan solusi yang dicari Maka masukkan seluruh node anaknya ke dalam stack Nah, cara memasukkannya adalah Yang sebelah kiri itu yang terakhir dimasukkan Jadi dimasukkan dulu yang sebelah kanan Kemudian baru masukkan yang sebelah kiri Tapi antar level Antar level nanti ada tanda batas Jadi di level ke 0 itu kasih dulu tanda batas di dalam stacknya Kemudian masuk ke level ke 1 itu dikasih Tanda batas lagi sampai ke level terakhir nanti Jadi berapa level ke bawah nantinya Itu sebanyak itu tanda batas yang akan masuk ke dalam stacknya Nah, jika stack kosong dan setiap node sudah dicek Maka prosesnya selesai Artinya solusinya tidak ditemukan Nah, jika stack tidak kosong Artinya sudah ada Masih ada di dalam stack node-nya Kemudian kita ulangi lagi pencairan dari langkah kedua Nah, ini algoritma dari DFS Nah, sekarang apa kelebihan dari DFS? Kelebihan dari DFS itu membutuhkan memori yang kecil Berarti di sini space complexity-nya tercapai Kemudian menemukan solusi tanpa harus banyak pengujian Nah, berarti time complexity-nya juga tercapai Nah, tapi kelemahannya apa? Kelemahan dari DFS itu memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan Artinya completeness-nya tidak tercapai Nah, hanya akan menemukan satu solusi pada setiap pencarian Berarti optimality-nya juga tidak tercapai Berarti kebalikan dari BFS kemarin Nah, kemudian bagaimana contohnya? Nah, contoh dari DFS itu saya ambil contoh yang sama dengan BFS yang sudah kita bahas sebelumnya Cuma kalau di BFS kemarin Dari pohon pelacakan yang ada Dimulai dari node S sebagai node akar Sampai node G sebagai node tujuannya Nah, jadi kalau di BFS Itu kemarin dari S ke A Kemudian ke B Dari B ke C C ke D D ke E E ke F F ke H Dan H ke G Itu kalau dengan BFS Nah, kalau di DFS berbeda Dia karena melakukan pelacakannya mulai secara mendalam pertama Maka prosesnya dari S ke A A ke C C kembali ke A A ke D D kembali ke A A kembali ke S S ke B B ke E E ke H H kembali ke E Dan E ke G Nah, berarti kelihatan ya Panahnya berbeda dengan yang ada di BFS kemarin Nah, jadi itu artinya pencarian mendalam pertama Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya kita mulai dari iterasi pertama Nah, iterasi pertama kita beri tanda batas pada stack Kemudian masukkan node akar yaitu node S Itu ke dalam stack Artinya, karena S berada di node akar berarti levelnya level ke 0 Berarti di dalam stack kita Stack kita itu Oh, saya lambangkan dengan tanda hijau Tapi ada tuh pintunya cuma satu ya Pintunya sebelah kiri Kemudian nanti masuk sebelah kiri Keluarnya juga di sebelah kiri Nah, berarti kan nanti Node akar tadi ya Sebagai node yang paling pertama Dan juga levelnya juga level yang paling awal Maka dikasih tanda batas dulu Jadi kelihatan disitu ada tanda batas warna merah saya kasih Nah, kemudian baru dimasukkan S Jadi masuk tanda batas dulu Kemudian masukkan S Dimana nanti repensasi ruang keadaannya S berada di dalam stack Nah, keluarkan S dari stack Dan cek apakah S tersebut goal atau tidak Nah, ternyata S tersebut tidak goal Berarti kan di dalam stack kosong Tapi tanda batasnya tetap ada Nah, kemudian S punya anak Nah, anak S apa? Anak S adalah A dan B Berarti kalau ada S S punya anak A dan B Berarti kan kita sudah berbeda Sudah berbeda level Nah, berarti Kita kasih lagi tanda batas Dan masukkan anak-anak ke dalam stack Anak dari S tadi Nah, berarti kasih tanda batas dulu Kemudian masukkan A dan B Nah, cara memasukkannya Masukkan yang kanan dulu Baru masukkan yang kiri Artinya, masuk yang B dulu Baru masukkan yang A Kenapa? Karena nanti A yang akan kita keluarkan pertama Bukan B Nah, jadi agak berbeda dengan di BFS kemarin Nah, karena S punya anak Maka S masuk ke dalam solusi sementara Berarti sudah ada solusi sementara Yaitu S di sini Di mana ruang keadaannya adalah S-nya sudah dikeluarkan Berarti dalam mantrian sekarang ada A dan B Sorry, dalam stack sekarang ada A dan B Nah, kemudian masuk ke iterasi kedua Nah, di iterasi kedua Karena A tadi berada paling luar Berarti kita keluarkan A dari dalam stack Kemudian kita cek Nah, ternyata A juga bukan goal yang kita cari Nah, A punya anak atau tidak? Oh, ternyata A punya anak yaitu C dan D Berarti kita sudah tambah lagi level kita Karena anak dari A yaitu C dan D Berarti sudah masuk ke level kedua Dari level 0, level 1, dan level 2 Nah, berarti kita beri lagi tanda batas setelah B Kita kasih tanda batas Dan masukkan anak-anak ke dalam stack Berarti anaknya itu C dan D yang kita masukkan Nah, cara memasukkannya Masukkan D dulu Kemudian baru masukkan C Nah, karena A punya anak Masukkan A ke dalam solusi sementara Maka solusi sementara kita sudah ada dua sekarang S dan A Jadi, representasi ruang keadaan S, A sudah keluar B, C, D sekarang masih di dalam stack Nah, iterasi yang ketiga Kita keluarkan C dari dalam stack Karena C berada paling luar tadi kan Nah, kemudian cek apakah C atau goal atau tidak Ternyata C bukan goal yang kita cari Berarti kita cek apakah C punya anak atau tidak Nah, ternyata C juga tidak punya anak Nah, karena C tidak punya anak Maka tidak ada yang dimasukkan Berarti tetap stack kita D yang paling luar sekarang Nah, karena C tidak punya anak Maka tidak ada solusi tambahan Berarti solusi sementara tetap S dan A Nah, masuk ke iterasi keempat Kita keluarkan D Karena D paling luar tadi Kita keluarkan D Dan stack Dari stack Kemudian cek apakah D adalah goal yang kita cari atau tidak Nah, ternyata D juga bukan goal yang kita cari Berarti kita cek D punya anak atau tidak Nah, ternyata D juga tidak punya anak Nah, berarti tidak ada yang dimasukkan Berarti di dalam stack sekarang Mesti tetap ada B Tapi ada tanda batas di situ Nah, karena D tidak punya anak Maka tidak ada solusi tambahan Tetap solusinya adalah S dan A Nah, masuk ke iterasi kelima Nah, berarti di iterasi kelima Kita kembali lagi ke atas Berarti dari D ke A lagi Nah, kalau kita kembalikan dari D ke A Berarti keluarkan tanda batas dari stack Artinya, kalau seandainya Tidak ada solusi di situ Berarti Kita keluarkan Berarti kan otomatis levelnya naik Naik lagi Dari level 2 tadi kembali ke level 1 lagi Nah, berarti Kita keluarkan tanda batas Karena tanda batas yang paling luar tadi Kita keluarkan tanda batas dari stack Dan gunakan tanda batas tersebut Untuk menghapus solusi sementara yang paling akhir Nah, tadi kan solusi sementara kita S dan A Kemudian Kemudian Kita hapus Karena ada tanda batas yang dikeluarkan Berarti kita hapus solusi sementara yang paling akhir Yaitu A Berarti sisanya Solusi sementara yaitu S sekarang Nah, kemudian masuk iterasi yang ke-6 Kita keluarkan B Karena tadi B berada paling luar Nah, jadi B sekarang berada paling luar ya Nah, kita keluarkan B B Kita keluarkan dari stack Dan cek apakah B adalah goal yang kita cari Ternyata B juga bukan goal yang kita cari Nah, karena B punya anak E dan F Nah, berarti kan B kan tadi di level 1 Nah, karena B punya anak E dan F Berarti E dan F berada di level 2 Nah, otomatis kita tambahkan lagi Tanda batas di situ Nah, tanda batas tambahkan Berarti masukkan E dan F F dulu masuk Kemudian baru diikuti dengan E Nah, karena B punya anak Maka B masuk ke dalam solusi sementara Berarti solusi sementara kita sekarang berubah menjadi S dan B Nah, kemudian masuk iterasi ke-7 E terjadi berada paling luar Kemudian kita keluarkan dari stack Dan kemudian cek apakah E itu adalah goal yang kita cari Ternyata E bukan goal yang kita cari Nah, kemudian E kita cek Punya anak atau tidak Ternyata punya anak Yaitu H dan G Maka otomatis tambah lagi tanda batas Tanda batas Kemudian masukkan lagi ke dalam stack Anak-anaknya Nah, anaknya apa? Ada H dan G Berarti masuk dulu G Kemudian baru masuk H Karena E punya anak Maka solusi sementaranya menjadi S, B, dan E Nah, kemudian di iterasi ke-8 Itu kita keluarkan H dari stack H Kita cek Ternyata H bukan goal yang kita cari Nah, H punya anak Ternyata tidak Karena A tidak punya anak Karena H tidak punya anak Maka tidak ada yang dimasukkan Berarti solusi sementaranya tetap Yaitu S, B, dan E Nah, sekarang yang paling luar itu adalah G G kita keluarkan Nah, ternyata G yang kita keluarkan tadi Adalah goal yang kita cari Nah, berarti kalau goal sudah ketemu Maka Masukkan G Masukkan G tadi Itu ke dalam solusi akhir Dan pencariannya dihentikan Berarti solusi akhir kita adalah S, B, E, G Maka representasi ruang keadaan kita seperti gambar ini Nah, sisa F yang berada masih di dalam stack Nah, tidak masalah Walaupun masih ada dalam stack Tapi sudah ada solusi kita temukan Tidak ada masalah Jadi tidak harus kosong stacknya Kalau goalnya sudah ditemukan Tapi, kalau kita sudah cari Kemudian stacknya sudah kosong Semua node sudah dilewati Ternyata tidak ditemukan Berarti otomatis prosesnya selesai Artinya gini Saya punya node S, A, B, C, D, E, F, H, G Saya punya node awal adalah S Tapi yang saya minta adalah Saya mau cari node X misalnya Nah, node X kan tidak ada di sini Berarti prosesnya dijalankan atau tidak Tetap proses dijalankan Tapi solusinya tidak ditemukan Tapi prosesnya tetap ada Sampai semua node dikunjungi dulu Kalau tidak ketemu Baru prosesnya dihentikan Jadi bisa saja nanti pada saat ujian Yang disuruh cari adalah node yang tidak ada di pohon Nah, bisa saja Ternyata kalau seandainya node tidak ada di pohon Disuruh cari Apakah prosesnya tetap dikerjakan? Harus Harus Artinya proses pencarian tetap jalan Tapi hasilnya nanti adalah data tidak ditemukan Nah, itu proses pencarian dengan menggunakan DFS Nah, sekarang Kita lanjut Ada contoh berikutnya Nah, contoh ini saya ambil juga sama dengan yang ada di BFS kemarin Nah, contohnya seperti ini Masih bicara water glass problem Gelas 4 liter dan gelas 3 liter dengan keadaan awal 0,0 dan keadaan akhirnya 2,3 Sama persis Aturannya juga sama persis Kemudian buatkan pohon pelacakan dan selesaikan dengan DFS Nah, untuk pohon pelacakan di pertemuan sebelumnya sudah dibahas Maka pohon pelacakan yang dihasilkan dari DFS itu adalah seperti ini Nah, ini pohon pelacakan yang dihasilkan sama persis Cuma bedanya adalah alur DFS-nya Nah, kalau kemarin dari 0,0,4,0,0,3,4,3,1,3,3,0 Sekarang prosesnya karena DFS berarti dari 0,0,4,0,4,3 Kemudian 4,0 lagi 1,3,1,0,0,1,4,1,2,3 Nah, jadi levelnya perhatikan Kemudian alurnya juga diperhatikan Nah, itu perbedaan alur antara BFS dan DFS Nah, solusinya seperti apa? Ya, sama Sama Tetap dimulai dari iterasi pertama dulu Iterasi pertama berarti beri tanda batas pada stack Kemudian masukkan 0,0 ke dalam stack Nah, masuknya dari kiri dan keluarnya di kiri ya Berarti karena 0,0 berada di level 0 Maka tambahkan dulu tanda batas Kemudian baru masukkan 0,0 Kiri seperti ini Nah, kemudian Keluarkan 0,0 dari stack Dan cek apakah 0,0 adalah goal yang kita cari Berarti stack kita kosong Hanya tanda batas yang ada di dalam Nah, ternyata goal 0,0 bukan goal yang kita cari Nah, 0,0 punya anak yaitu 4,0 dan 0,3 Nah, karena sudah beda level Berarti kita tambahkan lagi tanda batas Dan kemudian baru masukkan anak-anaknya Nah, anak yang dimasukkan berarti masukkan 0,3 dulu Baru dimasukkan 4,0 Nah, karena 0,0 punya anak Maka 0,0 menjadi solusi sementara Berarti solusi sementara kita ada 0,0 di situ Nah, kemudian di iterasi kedua Kita keluarkan 4,0 Dari dalam stack dan cek apakah 4,0 adalah goal yang kita cari Ternyata 4,0 bukan goal yang kita cari Kita cek 4,0 punya anak Oh, ada Ada 4,3 dan 1,3 Berarti Tambah tanda batas Kemudian baru masukkan 1,3 Kemudian baru diikuti dengan 4,3 Nah, karena 4,0 punya anak Maka 4,0 menjadi solusi sementara Berarti sudah ada solusi sementara Yaitu 0,0 dan 4,0 Nah, kemudian iterasi yang ketiga Kita keluarkan 4,3 Nah, 4,3 kita keluarkan dari stack dan cek Ternyata 4,3 bukan goal yang kita cari Nah, tapi disini 4,3 punya anak atau tidak? Oh, ternyata tidak ada 4,3 tidak punya anak Maka tidak ada yang dimasukkan Berarti tetap 1,3 yang berada paling luar sekarang Karena 4,3 tidak punya anak Maka solusi sementaranya tetap Yaitu 0,0 dan 4,0 Nah, kemudian di iterasi keempat Kita keluarkan 1,3 Kita keluarkan 1,3 Dari stack dan cek apakah 1,3 adalah goal yang kita cari atau tidak Nah, ternyata 1,3 bukan goal yang kita cari Kita cek lagi 1,3 punya anak? Oh, ternyata punya Yaitu 1,0 Nah, kalau 1,0 ada anaknya Berarti kita kasih lagi tanda batas Kemudian baru masukkan anaknya ke dalam stack Berarti disitu sudah kelihatan tuh Ada Karena kita sudah berada 1,0 berada di level keempat Maka tanda garis merahnya sudah ada 4 disitu Maaf Levelnya level 3 Maka sudah ada dari 4 Karena level kita dari level 0, level 1, level 2, dan level 3 Berarti tanda batas kita sudah ada 4 Tanda batas level 0 Tanda batas level 1 Tanda batas level 2 Dan tanda batas level 3 Nah, jadi sudah masuk tanda batas Dan sudah masuk 1,0 Nah, karena 1,3 itu punya anak Maka masukkan 1,3 ke dalam solusi sementara Jadi solusi sementara kita ada 0,0, 4,0, dan 1,3 Nah, kemudian di iterasi kelima Itu kita keluarkan 1,0 tadi Keluarkan 1,0 dari stack Dan cek apakah 1,0 adalah goal Ternyata 1,0 bukan goal yang kita cari Nah, 1,0 punya anak? Oh, ternyata punya Yaitu 0,1 Berarti kita harus tambah lagi tanda batas 1 lagi Karena sudah beda level ya Nah, tambah tanda batas Baru masukkan node anaknya Yaitu 0,1 Nah, karena 1,0 punya anak Maka 1,0 masuk ke solusi sementara Berarti solusi sementara kita nambah 0,0, 4,0, 1,3, dan 1,0 Nah, di iterasi ke-6 Itu kita keluarkan 0,1 Kemudian dari 0,1 Kita cek Ternyata 0,1 bukan goal yang kita cari Nah, 0,1 punya anak? Oh, punya 4,1 Berarti kita harus tambah lagi tanda batas Dan baru dimasukkan 4,1 ke dalam stacknya Nah, karena 0,1 punya anak Maka 0,1 menjadi solusi sementara Berarti solusi sementara kita sudah ada 0,0, 4,0, 1,3, 1,0, dan 0,1 Nah, di iterasi ke-7 Itu kita keluarkan 4,1 Nah, 4,1 bukan goal yang kita cari juga Berarti 4,1 kita cek Punya anak? Oh, ternyata ada Yaitu 2,3 Maka kita tambah lagi tanda batas Dan masukkan 2,3 tadi ke dalam stack Nah, karena 4,1 punya anak Maka 4,1 menjadi solusi sementara Yaitu 0,0,4,0,1,3, 1,0,0,1, dan 4,1 Nah, kemudian 2,3 Di iterasi ke-8 Itu 2,3 kita keluarkan Nah, ternyata 2,3 tersebut adalah goal yang kita cari Nah, apabila goalnya sudah kita temukan Maka proses kita berhenti Proses pencarian dihentikan Nah, maka solusi akhirnya Untuk 2,3 tadi langsung menjadi solusi akhir Berarti solusi akhir tadi itu adalah 0,0,4,0,1,3,1,0,1,4,3, dan 2,3 Nah, walaupun masih ada 0,3 di dalam stack Itu tidak masalah Karena memang solusi kita sudah kita temukan Lain ceritanya kalau seandainya yang dicari adalah 0,3 Nah, kalau yang dicari adalah 0,3 Berarti kan dari 2,3 kembali ke atas Berarti kembali ke atas Hapus tanda batas Kembali ke 4,1 Hapus lagi tanda batas Kembali ke 0,1 Hapus lagi tanda batas Kembali ke 1,0 Hapus lagi tanda batas Kembali ke 1,3 Hapus lagi tanda batas Kemudian kembali ke 4,0 Hapus lagi tanda batas Nah, kembali ke 0 Juga Hapus tanda batas Kemudian keluarkan 0,3 Dari dalam stack Kalau seandainya 0,3 yang dicari Nah kalau 0,3 yang dicari ternyata ditemukan maka prosesnya juga dihentikan sampai disini Nah jadi kira-kira konsep dari DFS seperti ini berbeda dengan BFS yang sudah kita pelajari sebelumnya Kalau BFS melebar pertama dari kiri ke kanan Nah kalau DFS berarti mendalam pertama Nah jadi yang sebelah kiri diselesaikan dulu sampai habis baru beralih ke sebelah kanan Paham ya? Nah mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti apa yang sudah saya jelaskan Nah untuk pendalaman materi akan ada nanti latihan yang akan diberikan Nah itu saja kita akhiri perkulian hari ini Dengan membaca Al-Quran Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh